Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fathya Isni Alifa Dari kelas kewirausahaan 1 D407 Akan mempresentasikan ide bisnis Lilin Aromaterapi dengan merek E-Scandles Sebelumnya saya memperkenalkan Anggota kompok terlebih dahulu Dengan saya sendiri selaku tim leader Lalu ada Febrianti Salsabila Sebagai Finance Administrator Lalu ada Kiki Presidia sebagai Desainer Dan Rika Ewan Syah Sebagai Digital Marketing Dan dosen pengapu saya Ibu Anissa STMT Sebelum menentukan Sebuah produk terlebih dahulu kami Melalui proses pengkajian masalah Atau problems di macerakat Dimana pesatnya perkembangan di era global Saat ini menyebabkan perubahan Sistem di berbagai bidang yang berdampak Pada perubahan gaya hidup khususnya Bagi masyarakat di kota besar Hidup di era seperti sekarang ini Banyak sekali terjadi persaingan Yang menyebabkan masyarakat Khususnya kalangan muda Secara tidak langsung dituntut Untuk selalu bersikap produktif Dalam menghadapi persaingan tersebut Dengan kuatnya persaingan dan mobilitas Kerja yang tinggi Tentu banyak sekali menyebabkan stres Khususnya di kalangan muda Yang banyak memiliki kegiatan Di setiap harinya Dan hal tersebut pun Menyebabkan waktu istirahat Bagi masyarakat Terkesan terbatas Oleh karena itu Masyarakat membutuhkan sebuah produk Dengan harga terjangkau Yang mampu memberikan efek relaksasi Dan dapat digunakan dengan mudah Dalam waktu istirahat yang terbatas Oleh karena itu Solusi atau solusi yang kami tawarkan Ke masyarakat Adalah sebuah produk Rilin Aromaterapi Yang mampu mereduksi ketegangan Dan juga stres Tengah mobilitas yang padat Dalam waktu istirahat yang terbatas Selain itu Produk kami juga mampu memberikan Efek relaksasi dan kenyamanan Mampu meningkatkan fokus Mudah digunakan Dan dapat digunakan Selagi melakukan aktivitas lain Mudah didapat Dan harganya pun terjangkau Dengan demikian Produk kami mampu Mereduksi berbagai stres Dan ketegangan yang dialami masyarakat Dalam mobilitas yang padat Di tengah waktu istirahat yang terbatas Dan berikut adalah Target customer kami Yaitu para pekerja di usia produktif Para mahasiswa ataupun belajar Hingga pria ataupun wanita Di usia 14 sampai 40 tahun Dan ini adalah market sizing Baru PAPAM Atau Potential Available Market Yang meliputi Yang pertama ada TAM Atau Total Available Market Yaitu 269,6 juta penduduk Indonesia Lalu ada SAM Atau Serviceable Available Market Yaitu 185,22 penduduk di usia produktif Selanjutnya SOM Atau Serviceable and Obtainable Market Yaitu 27,783 juta penduduk Yang menjadi target pemasaran kami Yaitu sekitar 30% dari SAM Atau Serviceable Available Market Berikut adalah Kompetitor dan Positioning Dimana produk kami Memiliki berbagai pesaing Dengan berbagai kualitas Dan harga produk yang beragam Pesaing tersebut Mulai dari produk Green Aromaterapi Yang berskala nasional Hingga produk Green Aromaterapi Yang sudah terkenal Ataupun berskala internasional Seperti IKEA Dan Bed & Body Works Selanjutnya ada Positioning Yaitu dimana kami Ingin menempatkan produk Green Aromaterapi kami Sebagai sebuah produk Yang berkualitas Dan dapat dijangkau Oleh seluruh kalangan Dan strategi kami Dalam menghadapi persaingan Yaitu dengan memaksimalkan Keunikan dan keunggulan Yang dimiliki oleh produk Green Aromaterapi kami Dan selanjutnya Ada Monetization Atau Business Model Berupa Revenue Streets Yaitu dimana Packaging, desain, kualitas Bahan baku dan saiz produk Mempengaruhi harga jual Lalu ada modal Yang berasal dari Biaya pribadi Dan penjualan barang-barang Tidak terpakai Lalu ada biaya yang dikeluarkan Untuk pembuatan Dan aktivitas perusahaan Dalam satu piece produk Yaitu sekitar 30.000 rupiah Hingga 35.000 rupiah Dan satu piece produk Dijual seharga 40.000 rupiah Hingga 45.000 rupiah Dan berikut ini adalah milestone Dimana pada bulan Februari 2020 Kami melakukan observasi Mendalami dan memahami Berbagai permasalahan di masyarakat Terkait stress, ketegangan Dan segala macam kebutuhannya Lalu di bulan Maret 2020 Kami menentukan jenis produk Yang akan kami produksi Dan disesuaikan dengan kebutuhan Masyarakat yang sudah kami kaji sebelumnya Lalu di bulan April Dan bulan Mei 2020 Kami membuat proposal bisnis Prototype Pitch deck Dan bisnis modal kanvas Dimana kami menentukan partnership Target pemasaran Jumlah modal Dan revenue stream Serta lain sebagainya Yang dibutuhkan Dalam memproduksi produk Lilin aromat rapi kami Dalam perencanaan kami Dimulai bulan Agustus 2020 ini Kami akan memasakkan produk kami Mulai dari secara langsung Bertemu dengan customer Ataupun melalui sosial media Dan selanjutnya Ada funding needs Dan allocation Dimana pada saat ini Kami menentukan Atau menghitung jumlah Yang dibutuhkan Dalam satu piece produk saja Yaitu total funds needs Yang dibutuhkan Dalam satu piece produk tersebut Yaitu 45.000 rupiah Dan untuk allocation Atau alokasinya Yang pertama adalah Biaya marketing Yaitu sekitar 2.250 rupiah Working capital Sebesar 4.050 rupiah Biaya rekrutmen Sebesar 9.000 rupiah Dan selanjutnya Ada biaya Capex Atau capital expenditure Sebesar 12.150 rupiah Dan yang terakhir Ada biaya Product development Sebesar 17.550 rupiah Dan yang selanjutnya Ada marketing And customer acquisition Yang pertama Ada acquisition Yaitu dengan membangun Customer relationship Melalui media sosial Ataupun secara personal Dengan target pemasaran Yang ada di sekitar Selanjutnya Ada conversion Yaitu melakukan promosi Di media sosial Dengan memberikan Berbagai konten menarik Dan memperlakukan diskon Dengan persyaratan tertentu Kemudian ada retention Yaitu memasarkan produk Melalui media sosial Seperti whatsapp Dan instagram Brosur Toko kecantikan Dengan gaya promosi Yang menarik Berikut adalah Contact details kami Yaitu ada Address Phone number Email address Dan website Sekian presentasi dari saya Mengenai produk Lirin Aromaterapi Iskandles Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton